Pemirsa detik-detik kecelakaan kereta api berantas dengan sebuah truk di perlintasan jembatan Mahdukoro, Semarang, Jawa Tengah, terekam CCTV. Beginilah pemirsa suasana sebelum kecelakaan terjadi. Sebuah truk trailer terlihat berusaha menyeberangi perlintasan kereta api. Namun naas, tiba-tiba truk mongkok menjelang sinyal palang pintu kereta dibunyikan. Petugas dan sejumlah orang pun berusaha membantu memindahkan truk tanpa muatan tersebut dari perlintasan rel. Upaya tersebut tidak membuahkan hasil. Truk tak bergerak dari lokasi. Sejumlah orang pun kelihatan panik karena kereta sudah semakin dekat. Kereta api yang melaju dari arah Jakarta, tujuan litar berusaha untuk menurunkan kecepatannya. Namun gagal, kecelakaan pun tak terhindarkan. Akibatnya truk dihantam kereta api dan terseret sejauh 50 meter. Akibat benturan keras tersebut, truk pun meledak. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini. Untuk mengetahui informasi terkini kondisi pasca kecelakaan kereta yang menghantam truk di Semarang, Jawa Tengah, kami ajak Anda berbincang dengan Kepala Humas PT KAI 24, Bapak Ikswan Hendry. Selamat pagi, Pak Ikswan. Selamat pagi, Mbak Kenan. Ya, Pak Ikswan sehat, Pak. Informasinya sampai sejauh ini, apa saja yang sudah dilakukan oleh PT KAI dan juga pihak terkait? Dan informasi lain mungkin, Pak? Ya, dari kejadian semalam, kami sudah berkolaborasi, sudah koordinasi dengan pihak-pihak terkait, khususnya pihak kepolisian. Karena adanya insiden ini, banyak hal yang perlu kami sampaikan, yaitu yang pertama kaitannya dengan evakuasi penumpang yang sejumlah 626 kereta api berantas. Kemarin, Pak Cuman hanya satu penumpang perempuan yang mungkin karena ketakutannya lompat dari kereta, dia ada cedera sedikit, kemudian di rumah sakit, kemudian hingga tadi pagi jam 4.28, evakuasi terus dilakukan dan jalur arah dari Jakarta ke arah belitar, dari arah Jakarta ke arah belitar itu sudah bisa dianawati dengan kecepatan 5 km per kejam. Kami atas nama PT Kira Tapi menyampaikan perbenaran maaf kepada keluarga korban dan para penumpang lainnya, karena apa? Karena keempatan telah terjadi di KA Berantas itu sendiri dan beberapa KA lainnya. Kami menyesalkan kecepatan tersebut, Kami dari PT Kira Tapi saat ini melakukan kalkulasi dampak kerugian yang terjadi akibat kejadian salam. Di sini ada kerugian yang namanya material, material di sini bisa kami sebutkan adalah kerugian kerusakan lokomotif, kemudian kerusakan jalur, kemudian ada pecembatan yang yang enggak kanan kirinya itu juga ketemper sebagian, selanjutnya ada kerugian waktu kecembatan yang mungkin akan bisa kita sampaikan, jadi nanti semua kerugian itu akan kami kalkulasi akumulasi, sehingga kami sampaikan kepada pengusaha pemilik truk yang harusnya mungkin nanti akan kita tuntut ganti rugi. Seberapa besar nilai rugianya akan kami sampaikan kepada pihak pengusaha truk. Demikian Mbak Akenan. Pak Isvan, tapi terkait dengan dampak adanya kecelakaan ini Pak, bagaimana juga dengan jadwal keberangkatan kereta api selanjutnya, baik di hari ini maupun juga hari-hari selanjutnya Pak, apakah ini juga akan mengalami perubahan jam atau penundaan, keterlambatan seperti apa untuk bagi calon penumpang yang mungkin akan melakukan perjalanan? Ya, kembali kami sampaikan mohon maaf, kelambatan pagi hari ini masih saja terjadi karena dampak tadi malam, ini yang kami masuk data kami adalah satu kereta api Pandalungan itu sebanyak 124 menit, kemudian KA Arinta 155 menit, dan kereta api Argo Muria keberangkatan dari Semarang Tawang ada sekitar 145 menit, kemudian kereta api Gumarang itu selama 147 menit. Tadi jalur yang bisa dilewati pertama kali dilalui kereta api Gumarang, tujuan ke arah Surabaya Pasar Turi, demikian mbak. Baik, terima kasih Pak Isvan Henry, hari ini atas informasinya sehat selalu Pak, selamat kembali bertugas.